Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur membuka pelatihan berbasis kompetensi kepada masyarakat. Pelatihan ini dalam rangka meningkatkan kreativitas masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja di wilayahnya masing-masing. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur membuka pelatihan berbasis kompetensi kepada masyarakat tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat binaan balai pelatihan fokasi pada produktivitas Lombok Timur yang dilaksanakan di lokal latihan kerja Selong pada Rabu 7 Februari. Kegiatan pelatihan berbasis kompetensi ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur yang dihadiri oleh perwakilan OPD dan para tutor LLK Selong. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur, Hairi, menyampaikan penduduk Lombok Timur memiliki penduduk yang terbanyak di NTB dan memiliki resiko pengangguran yang cukup tinggi. Pemerintah daerah dalam mengantisipasi pengangguran tentunya memberikan pelatihan dan keterampilan kepada masyarakat lewat pelatihan berbasis kompetensi yang nantinya bisa menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat. Adapun pelatihan ini sebanyak tiga tahap, untuk tahap pertama sebanyak 10 paket kegiatan yang diikuti oleh peserta sebanyak 160 orang yang tersebar di Lombok Timur. Tetapi bahwa Lombok Timur penduduknya lebih besar dari penduduk puluh sembawah yang terdiri dari lima kabupaten kota. Satu kabupaten lebih besar penduduknya, tentu resiko-resiko pengangguran, resiko-resiko lain-lain, player efek negatif maupun positif terjadi karena kebanyakan penduduk. Nah dari sisi pengangguran tertinggi se-Nusra Negara Barat jadi salah satu atensi pemerintah untuk mengulai pengangguran memberikan sampelan kepada masyarakat lewat pelatihan dan di Senakar malah memberikan lobby-lobby kepada negara-negara luar lewat kementerian menjadi TKI-TKW dengan pelayanan dan persyaratan serta biaya yang ringan bahkan ada zero cost. Isna ini, Selaparang TV, melaporkan. Terima kasih.